Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Faisal Rizdianto Berikut ini adalah tips mencari ID Skopus jika dokumen Skopus cuma satu Jadi biasanya Bapak Ibu, kalau orang punya Skopus dokumen itu dua, itu akan muncul namanya dan ada link ada hyperlink yang bisa di klik jadi langsung mengarah ke Skopus ID tapi jika baru punya satu dokumen dari prosiding atau jurnal, itu tidak bisa ini adalah cara-cara untuk mencarinya, terutama nanti kita akan menggunakan notepad notepad, klik kanan oke, saya mulai dengan saya klik oke, jadi ini dimulai dengan membuka skopusid.com skopus.com jadi kita kunjungi skopus.com kemudian check out your free author profile jadi skopus menyediakan gratis bisa tulis nama depan, nama belakang utamanya nama belakang sebetulnya tapi mungkin ada yang mirip maka nama depan, nama belakang kita klik search nanti akan keluar seperti ini nah ini kalau sudah ketemu nama nama itu di klik kanan angka satunya di klik kanan ya kita buka link location atau ya kita buka notepad ya maaf ini kemereset ini kemereset nah ini terima kasih terima kasih